Halo, selamat datang kembali bersama saya Dan The Ninja Kiss Dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi ini The Ninja Kiss Akhirnya sudah di final form Tapi Harusnya sudah beres Cuma ada yang salah Nanti gue jelasin Jadi gue jelasin Speknya dulu Oke Oke, pertama Dari atas nih Spion Baru Gue pernah kenal Oke, terus Master Rem baru Gue kenal Terus Ini kopling Nah, kalau ini literally baru semua nih Handle, bandul What is it? Handle ya Handle And then the The rubber And then the switch Oh, brand new Kanan, kiri Ini sudah dipoles-poles semua Ini ring lampu baru Sen-sen ini ambil dari Serpico semua aman Terus ini carbon kebangkaan kita Marble carbon Ini sudah ditambahin di sparkboard Di serie Victor S Victor M ya kalau disini Terus disini juga nih Tutup aki nih Sudah pakai Terus untuk Body belakang semua udah dicet Dan behel udah dipasangin Untuk jok ini pakai bahan yang kasar Kayak gue kasar Hatinya Kasar banget Terus kenal pot nih Pakai kenal pot standar Tapi kita udah bobok Dan kita udah poles juga nih Cuman emangnya bagian lasaner Rada susah Tapi untuk Kalau kapot udah dipoles semua Terus untuk Cover rantai ke Cover bawah nih Spockboard bawah kolong Ini udah Kita pasangin ngori Tapi kita potong Jadi gak terlalu Gede banget Kalau aslinya kan sampai sini nih Kayak bapak-bapak banget gitu Jadi gak kita pakaiin Oke Untuk di sektor mesin Pertama nih Karbo tetap pakai standar Temen untuk mesinnya ini Sudah total rebuild Jadi ini Piston baru Pakai piston yang A Terus Sudah di Overboss juga Jadi gak oversize Ini udah full original semua Packing-packing baru Terus udah dicet-cet juga semua Radiator sih nanti Mau diganti katanya Alvin gitu Terus untuk rangka ini Sudah dicet semua Terus standar Masa tengah Tetap dipakai Rem depan belakang standar Tapi tromolnya dipakaiin yang Aslininjanya gitu Untuk pelek nih Ini pakai yang lebar nih Terus si Jari-jarinya pakai TDR Ini peleknya sendiri Ukurannya depan belakang Pakai yang 3 inci Kalau gak salah Gue lupa Hehehe Buay Enggak 275-300 Belakang Terus bahannya Pakai Pirelli Corsa 2 Eh Diablo Diablo Rosso 2 Eh Apa sih ini Diablo Rosso bener Pakai Pirelli Diablo Rosso 2 Ukuran depannya pakai 100 per 80 Dan belakangnya ini pakai 110 per 70 Jadi buat drag motor Kata kalau ada kemarin Yang salah depan doang Harusnya 90 per 80 Depannya Belakang udah bagus 110 ya Oke Terus untuk Sen-sen semua baru Ini semua nyala semua Tapi untuk pengapian alias kelistrikannya ini masih di AC Karena ini gak pakai aki Jadi purely dari pengisian semua Tapi untuk semuanya udah nyala semua Lampu-lampu semua udah nyala Dan untuk body juga udah dicat semua Kita udah poles juga Nah Yang terakhir nih last touch Kemarin nih Stiker dateng Sumpah Jelek Pakai banget Stikernya Ini gue potongin dulu kemarin semua Jadi kata Alvin Dik pake Panggil tukang stiker aja ya Gue lagi mager masang katanya Terus Tukang stiker Ini stiker jelek gini Pakai tukang stiker Udah gue aja Yaudah gue pasangin Gue potong-potongin dulu Tadinya dipotong juga kagak guys Jadi Ini rada ngerjain Ini cuma stiker Udah gue paksain deh Gue potongin Ini juga gue udah mager Ini motongnya Ini kotak Jadi Jadi Terus Ya daripada gak kepasang kan Kepo juga Jadi gue pasangin Dan jelek banget Ini harusnya disini Ada stiker lagi Kalau Victor M Tapi gak dipasang Karena ya jelek banget Akhirnya Sorry to say Setelah dipasang Harus dilepas lagi Jadi Jadi Yaudah Sambil Kita lepas aja Yah Gak bisa keren gue Sambil kita lepas Oke Jadi ini stikernya Kita bongkar lagi Pada akhirnya Jadi Effort gue kemarin 3 jam sia-sia Kampret Ini masangnya juga susah banget Ini tebel banget stikernya Dan lemnya tuh jelek banget Ini baru sehari aja udah Langsung ngebekas gini Jadi gak Gak ini banget ya Gak rekomen banget Tapi gue gak mau sebutin Tokonya Pokoknya kalian Kalau mau beli stiker Liatin stikernya Kalau itu gak ada pre-cutnya Jangan Jangan dibeli Assiam Assiam Belek banget Jadi ini kita copot Dan Alvin udah beli stiker barunya Belum dateng sih Tapi ya Udah Karena sambil konten Gue iseng gabut Kita copot-copotin dulu aja Dan ini kita tempel disini Kayaknya bagus Sip Oke Jadi ini harus dipoles lagi motornya Semua Tapi gak apa-apa Ini kita copotin dulu aja semua Ini juga jelek banget nih Ini kan Kalau aslinya tuh Aduh Ini jago Gw udah dibengkel lagi Aslinya tuh Jadi kayak karbon gitu ya Model-modelannya Ini jadi kayak papan catur gitu Jelek banget Udah mau potongnya susah Sehari langsung copot lagi Aduh Alvin Alvin Gue udah bilang Pin gak usah dipasang Alvin bilang Cobain dulu Potongin dulu Kan Bener kan copot lagi Sudahlah ya Orang yang bekasnya Kita copot-copotin bekas lemnya Susah banget Dan ini gue tempel Di BMW gue Sayang Lepas nih Nah Oke Ini kita copotin yang kanan dulu semua Sekarang yang ini Ini kemarin Ngelipatnya itu susah banget Jadi dia pas lagi dilipat Langsung kepotong Langsung sobek gitu Jadi ini stickernya Sumpah jelek Pakai banget Jadi Jadi dipotong Dipasin si nut body-nya aja Tetep jelek gitu Dan gak ketemu nih garisnya Jadi ya Emang harus dibuang nih stickernya Jadi ya kita copot lagi Tuh Lepas stickernya Lo kan Ditarik aja sobek Guys Harusnya enggak nih Tuh jelek banget Oke ini kita pasang di Sambungan sini nih Keren nih Nah gitu kan Jadi kayak Alay-alay gitu kan Oke Terus buat disini Bisa cepet lagi Ini Alvin buang-buang gelo sih Untung ini Jadi Kalian boleh komen di bawah Kalau ada yang jual stiker Victor M asli Kabarin aja Sebelum nih Begini lagi nih Berapa kali kerja Gila Sudah beli sih Alvin Tapi belinya kemarin Yang asli gak dapet Jadi kalau ada yang punya jual asli Kabarin aja Kalau gue kebetulan Kemarin Victor S ada yang jual Kalau Victor M susah banget Jadi ini Sini Sudah bagus Nah Sip Jadi Untung stickernya gak banyak ya Dan ini udah ngelotok juga Tuh Aduh Aduh Ini Jelek banget Stickernya Gue kesal sumpah Oke udah Kita copot lagi Ini kita pasang lagi disini Gitu kan Pas kan Capek Ini gue mau bomb sticker mobilnya Biar mirip sedimodif Oke Buat ini juga dicopot lagi Jadi Jadi kalian pokoknya Kalau beli sticker Udah liat Gambarnya kayak begini nih Nih gue liatin ke kalian nih Yang bodi-bodi Tutup kaki Udah kayak papan catur Jangan dibeli Biar murah-murah juga Gak usah Tidak kepake Sumpah Betle Bisa sih buat kerjain mobil gitu ya Ini kan Gatau mobil siapa nih Gak sih mobil kantor Oke jadi Tinggal ini doang Nah kalau Kalian boleh komen juga di bawah Kalau warna biru nih Sebenernya Victor M nya Perpaduan warnanya itu yang mana Jadi mungkin kalian bisa DM-DM juga ke Dan jangan lupa di EARTH MOTO CLAND Sama EARTH INDUSTRY Itu lagi ada giveaway Buat yang mau begini-begini nih Repaint-repaint motor Itu bisa free Free Totally free Kalian cukup tinggal beli Merchandise dari kita Baju-baju dari kita Gantungan kunci Pokoknya kelihatan 50 ribu Kalian dapet Satu kemungkinan Buat Satu tiket Buat ikutan Free repaint All body motor Kalian Itu senilainya 4500 loh guys Mantas Kalian beli baju paling 300 ribu Paling mahal Ya Goban lah Paling minim-minimum 50 ribu gitu Kalian beli gantungan kunci Dua biji Langsung bisa dipaint motor Kayak begini Gila Ikutan Yo Gue juga mau gitu Cuman ya gak boleh Gue gak boleh ikutan gitu Lagian gue gakpain ikutan Gratis Biasalah Gue gak secini Set Oke guys Jadi udah kecabut semua Akhirnya dibongkar semua nih Gak tau sih Kalian boleh komen di bawah juga Kalau gue udah ngeliat ini Ada karbon-karbonnya Sebenernya polos juga bagus Paling kan beli Stiker Kawasaki yang ori itu Yang ditangki Kan ada tuh yang rada timbul Set Kawasaki disini gitu ya Terus disininya Apa kek gitu Kecil Udah gitu cukup Kayaknya bagus gitu Gak usah ada Victor M Victor M lah Apalah Gue juga udah mulai bosen gitu Ngeliat ya Tapi kalian boleh komen di bawah Atau Kalian mau iseng-iseng Ngedesainin buat kita Stiker-stiker buat disini Komen aja di bawah Mungkin Nanti kita bisa kerjasama bareng Buat bikin proyek motor Bareng kalian gitu Oke Jadi proyeknya gini Si Ninja Kiss Akhirnya udah jadi Tinggal nungguin sticker Terus juga Kemarin belanja lagi Beberapa Kayak karet tangki Karet bodi samping Nih belum ada Karet rantai Terus Beli apa lagi kemarin tuh Oh ini tutupan handle Apa Behal belakang Nih belum ada Udah dibeliin juga Ya tinggal yang Kecil-kecil Little details matters Gitu lah Jadi Kalian tungguin aja Nanti Pokoknya ini motor bakal perfect banget Gitu guys Dari yang motor Yang kacau Nih sampai ini Tutupan shock aja nih Kan jelek banget nih Udah kita beliin yang ori juga Pokoknya yang tadinya kacau banget nih Bakal menjadi sempurna Kayak baru Dan kayak original lagi Gitu guys Oke Jadi ini proyeknya dari Si EarthModoklens Kalian boleh cek juga Atau cek 7 Instagram kita disini Jangan lupa juga subscribe Comment dan like Dan giveaway kita Cepetan ikutan Sebelum kehabisan guys Oke Jadi This is our topic Thank you for watching And be the best on earth See you guys Dadah Sampai jumpa